Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya hari ini saya mau masak sambal ijo padang teman-teman semak terus ya video saya bahannya cabai-cabai keriting saya pakai cabai rawit sedikit ada bawang merah ada bawang putih ada tomat yang masih mentah ini tomat hijau ya ada daun jeruk Oke sekarang terpus ya semua bahan kembali-kembali untuk terus ke desa ya oke teman-teman disini kita mulai merobusnya ya sedihkan air kemudian kita masuk-masuk kita masukkan bahan-bahannya cabai rawit cabai hijau keriting bawang-bawangan kemudian bawang putih komatnya terlebih dahulu kita potong-potong ya teman-teman oke kita tunggu hingga mendidih rebus selama 7 menit ya teman-teman setelah lipat tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh minyak goreng misalnya agar warnanya tetap cantik oke setelah mendidih dan berubah warna ya teman-teman seperti ini ini sudah matang ya apinya sudah bisa kita matiin oke kita matiin kompornya setelah itu kita ulek ya teman-teman sekarang kita mulai memuluk ya kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah direbus nah teman-teman ini kita ulek ya kita ulek kasar aja oke uleknya seperti ini aja oh teman-teman satu lagi tipsnya ya ini nggak boleh di blender ya rasanya nanti berbeda sama dengan yang di ulek oke oke ini udah jadi ini udah jadi kita ulek kasar nah seperti ini contohnya kemudian kita tumis tujuannya kita tumis biar airnya menyusut dan sambal hijaunya tidak cepat basi dan rasanya juga pasti berbeda lebih enak ditumis oke kita masukkan semua kita tumis tambahkan daun jeruk tumis lagi aduk-aduk lagi oke oke jangan lupa kita tambahkan garam ya tambahkan garam 3 sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh oke kita aduk hingga merata oke aduk terus hingga airnya menyusut ya teman-teman nah disini airnya sudah mulai menyusut dan minyaknya sudah mulai keluar oh ya teman-teman bagi yang suka pete bisa ditambahkan pete ya ini kebetulan saya ada pete satu papan saya tambahkan aja ini lebih enak rasanya oke aduk terus aduk terus hingga mateng nah disini minyaknya sudah mulai keluar itu artinya sambal hijaunya sudah mateng oke kita aduk lagi ya sebentar ya kita tes rasa lagi mantap oke ini udah matang kompornya kita matiin oke oke nah kita pindahkan ya tepi wuhh mantap ini guys cocok buat sambal ayam bakar ayam goreng dimakan sama nasi panas saja sudah enak kok nah ini ya hasilnya teman-teman bagus ya minyaknya juga keluar oke oke dimakan dimakan sama nasi panas mantap ini bikin gagal diet oke ya teman-teman selamat mencoba bye-bye jangan lupa subscribe like dan share ya video saya makasih yang